Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari ya kali ini saya akan mencari sharing buttercream tapi bukan eh bukan sharing resep ya jadi cuma kemarin ada yang nanya tentang buttercream buttercream masalah-masalah dalam buttercream nah ini saya akan men-sharing tentang pengalaman saya menggunakan buttercream ini saya sudah punya buttercream yang beli ya ini buttercream beli nah ini saya punya buttercream beli ini beli ya dan ini tidak dipakai untuk menggias kue cuma buat bikin konten ini aja nih lihat ya ini saya saya taruh di kulkas terus saya taruh di suhu ruang jadinya begini jadi buttercream itu kalau dari eh di kulkas tuh lihat dia tuh berpori banget ya kan caranya gimana udah tinggal diaduk-aduk gitu aja tuh nanti langsung dihalus atau masukkan plastik segitiga kalau mau di aplikasikan kan masukin dulu banyak-banyak ini panasnya tangan kita tuh juga membantu terus agak keras ya ini banyak-banyak ya ini kita lihat ini baterai punya tuh agak ketemu sih tuh itu walus ya tuh lebih halus ya tuh kelihatan ya lebih halus ya atau nih tuh udah halus kan tuh atau cara yang lain adalah kita setin ini saya ambil baru lagi ini yang masih berpori ya lihat Hai masih berpori kita setting sedikit nggak usah semuanya kita setting sedikit aja nah ini diangkat aja jangan sampai dia Hai air pokoknya sampai dia anget aja lihat tumpang kan tuh ini baterainya agak keras ya ini harus dimixer lagi harusnya nih kalau mau dipakai Hai botol ini saya beli jadi sih nih tuh jadi kalau baterainya terlalu keras itu bisa dimixer lagi sampai halus nih masih kurang halus kita setting lagi nggak papa nih Hai tim dikit lagi dit 부드�ki nih setelah di Skin dikit lagi jadinya halus lihat Hai jangan sampe keras ya eh jangan sampai cair maksudnya tuh lumayan kan tuh 2 sekarang kita mau buat pewarna merah ya pewarna merah krim warna merah ya ini dia nggak bakal merah nih kayak gini doang ini merahnya kan begini doang nih nggak tajam ini kita masukkan dalam kulkas dulu ya tapi jangan sampai mengeras sekali ini kita masukkan dalam kulkas ya ini udah masuk kulkas tadi warnanya seperti ini ya buat ini nih kita aduk ini caranya membuat warna jadi lebih pekat tuh jadi merah ya tuh tuh cuma biasanya ini akan kalau kelamaan di kulkas keluar masuk terus itu biasanya akan membuat si buttercream ini jadi lebih lembek jadi kalau saya masih lebih mending di steam ya walaupun prosesnya lama ya nih kan jadi merah sekarang kita mau buat steam buttercream steam caranya kita warnai diwarnai dalam plastik juga enggak papa masukkan ya tapi kalau kurang warnanya tinggal dimasukin tapi saya tambahin deh biar warnanya konceng ini tuh udah kita celup-celup di air yang udah dipanasin ya nih tuh lebih latihan kan panas ya belum kalau masih masih kelihatan warna ini belah ditutupin muka guys jangan sampai terlalu cair ya karena kalau terlalu cair nanti di uang itu jelek nih nih aja ini tuh harus rajin dimasuk-masukin sambil di kocok-kocok ya nanti kalau misalnya ke cairan bisa ditambahin BC biasa terus dikocok-kocok dulu terus di steam lagi kita akan coba dulu ya tuh untuk konsistensinya terserah kalau mau lebih cair lagi bisa di itu lagi ya ini tebel jadinya tebel-tebel gitu nah ya jadi begitu untuk eh masalah-masalah pada buttercream sebenarnya caranya itu adalah dengan mengkocok aja lagi kalau misalnya dia terlalu berpori atau bisa di steam sebentar seperti yang saya lakukan tadi kalau untuk di steam apa masuk keluar kulkas untuk yang kewarnaan saya lebih memilih untuk di steam tapi kalau keluar masuk kulkas pun juga enggak papa kenapa karena tadi seperti saya dibilang ini akan menjadikan buttercream jadi lebih lembek gitu jadi nanti enggak kokoh tapi kalau di steam itu nanti dia bakal kokoh nih seperti ini tadi kan buat drip ini ini tuh kayak agak keras gitu tapi enggak sampai meletak-meletak enggak sampai ketuk-ketuk itu kerasnya tapi ini keras tidak akan eh apa namanya tidak akan meleleh-meleleh kayak gitu jadi saya lebih yang di steam kalau untuk membuat warna warna yang tua seperti itu jadi demikian aja sharing saya tentang buttercream semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati